Halo semua, so video pada kali ini merupakan part 2 ataupun sambungan kepada video yang sebelum ini yaitu apa itu YouTube algorithm dalam part yang pertama so sebelum anda meneruskan dalam video ini, saya suruhkan kepada anda untuk menonton video dalam part 1 terlebih dahulu karena di dalam dia, saya sudah menerangkan apa itu YouTube algorithm dan kepentingannya dan saya juga telah share ada 4 tips ataupun 4 cabaran bagaimana untuk mendapatkan algorithm yang baik untuk video anda so dalam video kali ini, saya akan mengungsikan ada beberapa tips lagi yang perlu anda tahu dan perlu anda pahami sebagai YouTuber bagi mendapatkan algorithm yang baik dalam channel anda kepada anda yang masih baru dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang nama saya Tommy Sen, jika anda nak video yang baik, channel yang baik dan menjadi YouTuber yang terbaik pastikan anda subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan dengan update dan info-info yang menarik daripada saya cabaran yang kelima untuk mendapatkan algorithm yang baik bagi channel anda adalah rank pada setiap video anda di dalam YouTube jika anda melihat dalam aplikasi YouTube studio ini, anda klik bagian analytics, setelah itu anda klik bagian discovery anda akan melihat data traffic untuk channel anda, dan di dalam data itu anda lihat di bagian YouTube search so di bagian itulah yang akan menentukan sama ada video anda memiliki rank yang baik ataupun tidak sebab rank video ini sangat memainkan peranan dalam hasil carian ataupun YouTube search untuk keyword-keyword tertentu di dalam YouTube oke sekiranya anda type dalam YouTube search keyword tertentu ataupun anda mencari satu video YouTube akan memberikan beberapa hasil carian ataupun video-video berdasarkan kepada keyword yang anda type dalam YouTube search tersebut sekiranya video anda memiliki rank yang baik, video anda akan diletakkan oleh YouTube dalam page yang pertama ataupun page yang di atas ini dan sudah tentu setiap video yang diletakkan dalam top search ini akan memiliki peratusan yang tinggi untuk orang ramai klik dan untuk mereka tonton video tersebut so adalah sangat penting untuk kita naikkan rank bagi setiap video kita dan faktor yang sangat mempengaruhi rank bagi setiap video kita ini adalah SEO ataupun keyword yang kita letakkan pada tajuk, description, dan juga tag pada setiap video kita so saya akan menunjukkan secara ringkas untuk anda paham bagaimana untuk mencari keyword yang betul dan meletakkannya di dalam tajuk dan description serta mencari tag yang betul untuk video anda oke so tanpa mau masa, jom kita ke tutorial so pertama sekali pastikan anda sudah install extension T-Body ini dalam Google Chrome anda dan double-click link dalam description setelah sediakan untuk anda setelah anda install, anda akan melihat extension ini nanti oke, ataupun anda boleh klik bagian ini dan anda boleh cari T-Body dan pin kan oke, dan setelah anda sudah install, anda masuk ke dalam YouTube dan anda akan melihat button ini klik button ini dan klik bagian keyword explorer oke, untuk mencari keyword yang sesuai untuk video anda contohnya apa yang keyword explorer ini buat, dia akan memberikan kita sama ada keyword itu baik ataupun tidak contohnya saya akan type YouTube ads dan klik bagian explore dan dia akan memberikan score analysis dan di bagian ini oke, overall score adalah full untuk keyword ini tapi sekiranya anda menambah di hadapan dia contohnya cara buat YouTube ads di explore dia akan memberikan score yang baru dan kita akan melihat dia beri very good so, keyword yang baik adalah di bagian kuning ini sehingga pada hijau oke, so, kita boleh gunakan keyword ini untuk kita letakkan di dalam tajuk kita dan anda juga boleh melihat dua keyword ini yang paling atas ini untuk anda gunakan untuk anda masukkan dalam tajuk dan juga description anda nanti so, ini hanya contoh saja anda boleh mencari keyword anda yang lain yang bersesuaian dengan video anda di sini dan untuk mencari tag yang sesuai contohnya saya klik kepada video saya ini dan di bahagian tip body ini nanti anda akan melihat tag untuk setiap video tersebut sekiranya mereka ada letakkan oke, dan anda klik dan show search ranking anda akan melihat skor ataupun rank bagi setiap tag yang ada pada video itu dan ini adalah penting, anda hanya perlu copy tag yang memiliki skor ini saja tag seperti ini yang tidak memiliki skor, anda tidak perlu copy, hanya copy bagian yang memiliki skor ini oke, sudah tentu anda perlu mencari video yang sama dengan video yang memiliki keyword yang sama untuk anda copy tag daripada video tersebut cabaran yang seterusnya yang anda perlu tahu dan anda perlu kuasai adalah anda tahu untuk meletakkan music background dalam video anda yang cantik dan yang bersesuaian dengan video anda dan juga anda meletakkan sound effect yang menarik dan unik untuk setiap video anda perkara ini sangat penting bagi memastikan video anda tidak membosankan dan boleh membuatkan penonton untuk terhibur dan lebih suka untuk menonton lebih lama video anda dan juga perkara yang anda perlu elakkan adalah anda jangan menggunakan music ataupun sound effect yang memiliki content ID ataupun copyright karena sekiranya anda salah menggunakan music yang memiliki copyright ini video anda boleh dikenakan copyright oleh YouTube dan ini juga akan memberikan kesan yang kurang baik kepada channel anda so untuk mendapatkan music yang pre-copyright anda boleh mendapatkannya di dalam YouTube library ini dan untuk sound effect pula anda boleh mendapatkannya secara percuma di dalam website jepsklet.com ini so belajar untuk menggunakan music background yang cantik dan sound effect yang sesuai untuk setiap video anda cabaran yang seterusnya adalah niche yang jelas untuk channel anda kepada YouTube yang masih baru saya cadangkan kepada anda untuk fokus kepada satu niche ataupun satu topik terlebih dahulu untuk channel anda contohnya anda membuat blogging untuk memasak pastikan anda membuat video-video yang berkaitan dengan topik memasak terlebih dahulu ini karena sekiranya anda fokus kepada satu topik saja ini boleh membantu YouTube untuk mencari audience yang sesuai untuk channel anda dan ini juga membantu YouTube untuk mereka tahu mempromosikan channel anda dan video-video anda kepada orang yang sesuai orang yang minat dengan topik tersebut sekiranya suatu channel itu memiliki topik yang bercampur aduk ini akan melambatkan proses tertentu kecuali satu video itu menjadi viral kan tetapi secara normalnya channel yang memiliki topik yang bercampur akan lambat untuk mendapatkan subscriber bagi channel tersebut bagaimana untuk anda tahu sama ada satu topik itu sesuai kepada anda ataupun tidak saya sudah membuat video berkenaan ini untuk mencari niche yang sesuai kepada anda anda boleh menonton video ini nanti cabaran yang seterusnya adalah penjenamaan bagi channel anda ataupun yang kita panggil sebagai branding oke adalah sangat penting untuk suatu channel itu memiliki jenama ataupun branding yang unik dan yang menarik oke contohnya anda memberikan cover banner dalam channel anda dan juga logo bagi channel anda contohnya YouTube yang besar yaitu Mr Beast dan juga PewDiePie anda kenal akan logo PewDiePie ini dan kita juga perlu belajar daripada mereka untuk memberikan penjaraan yang baik ini dari segi banner warna logo so kepada anda YouTube yang baru saya juga banyak membuat video video tutorial cara membuat logo cara membuat banner untuk YouTube anda anda boleh mencaranya dalam channel saya nanti sebagai bonus tambahan kepada anda semua saya akan memberikan satu tips lagi yang boleh membantu untuk kita mendapatkan algoritm yang baik dan juga boleh membantu untuk meningkatkan subscriber bagi channel anda yaitu anda menggunakan function di dalam YouTube yang boleh memberikan notifikasi ataupun notification kepada follower ataupun subscriber anda antara function yang boleh memberikan notification kepada mereka adalah yang pertama adalah anda memberikan feedback ataupun balasan komen kepada setiap komen-komen di dalam video anda contohnya seperti like ataupun memberikan love kepada komen tersebut so ini akan memberikan follower itu ataupun user tertentu untuk mendapatkan notification dari pada YouTube so ini akan membuatkan peratusan yang besar untuk mereka klik notification itu dan untuk mereka kembali kepada channel anda ini juga akan memberikan peluang kepada mereka untuk subscribe pada channel anda langsung yang kedua yang wajib anda gunakan anda menggunakan Premiere untuk setiap video yang anda upload di dalam channel anda Premiere maksudnya disini adalah ketika anda upload video anda anda jangan publish secara instant saya nasihatkan kepada anda untuk klik box Premiere ini jika anda klik Premiere ini YouTube akan memberikan notification kepada follower anda ataupun subscriber anda sebelum mereka menayangkan video tersebut dalam satu minit sebelum video itu ditayangkan atau sepuluh saat sebelum video itu ditayangkan dengan itu subscriber akan dapat menonton video anda dengan cepat semasa anda upload video tersebut di dalam YouTube so itulah lapan cabaran yang perlu anda ketahui dalam memberikan algoritm yang baik untuk video anda Oke so pastikan anda menonton part 1 dan video ini untuk memahami keseluruhan tentang algoritm YouTube So itu saja untuk topik pada kali ini jangan lupa untuk like dan share video ini dan anda juga boleh menulis di ruang komen soalan-soalan suatu topik yang berkenan dengan YouTube dan saya akan membaca dan coba untuk membalas setiap pertanyaan anda Oke jangan lupa untuk subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan dengan update-update yang terbaru daripada saya Oke itu saja kita berjumpa di topik yang lain